Karena di luar negeri itu kesehatan itu penting, jadi detil setiap pemain dicek kesehatan semua, sampai ada beberapa pemain dalam satu minggu, harus nyetor kotoran dia yang pertama kali tiap pagi itu ke lab. Itu untuk dicek? Gak tau kalau di tubuhnya ada parasit atau apa. Halo Sobat Sporti. Hai. Kok ada suara-suara? Suara-suara gaib ya dari samping ya. Kembali lagi di podcast terbaik di Republik ini, yang mengalahkan Jebret Media punya Valentino Simanjuntak, mengalahkan Regista yang punya Pangeran Siahaan, mengalahkan semuanya siapa lagi Pandit Football, Andres Marbun. Belum berani saya. Suhu, suhu, suhu. Pokoknya kita yang terbaik ya, kalau ada yang mengaku terbaik mereka palsu. Iya betul sekali. Itu yang netizen inginkan kan. Iya, iya. Mengadu domba kan. Silahkan somasi ya, Bang Pange, Bang Palen, Bang Marbun. Somasi aja orang ini. Udah minta izin saya. Udah minta izin, aman. Santai mereka. Itu tiga-tiganya Medan ya? Oh iya. Pangeran Siahaan, Valentino Simanjuntak, Andres Marbun. Iya. Oh iya ya? Iya, Medan semua. Aman. Tapi yang S3 hukum cuma, Valentino Simanjuntak. Cuma kan aman. Kakak Valen, mantap. Kemarin kita udah main mula di Bandung. Udah main sama Bang Valen? Udah, dia kan. Dia komentator apa main? Main PSUni kan dia lagi ngebongon lapangan gitu. Oh, luar biasa memang. Semoga PSUni dan persipan kuceripan berkembang ya. Iya. Oke. Jangan lupa untuk membeli jersi Reors yang dipakai oleh Bang Mamat dan saya ini. Jersi Fantasi. Ini kita tukaran ya. Episode yang kemarin kan saya pakai Jepang tuh. Ini sudah dicuci belum? Patan keringet agak. Iya. Agak nempel ya. Aduh, bau ini powder. Bedak, bedak. Hero Sheet. Hero Sheet. Oke, ini beli bisa, sudah bisa didapatkan di e-commerce-e-commerce-nya Reors. Bisa juga cek di akun Instagram atau Twitter atau TikTok Sport77. Atau cek link di deskripsi di bawah ini. Bisa dibeli ya. Ini piala dunia lain. Astral 2022. Piala dunia Astral. Parodi, ini bukan Jerman ya. Agar-agar, powder ya. Swallow. Oke. Ini Andara, Sultan Andara. Karena kita akan kedatangan pemainnya nih. Siapa? Ini Sultan Andara. Oh iya. Pemainnya Ranz. Yang sekarang ya? Yoi. Yoi. Tapi ini datang bukan mewakili Ranz ya. Mewakili apa? Kisah S.A.D. Uruguay pukul anaknya General di Uruguay. Ini sequel. Di Uruguay. Ini trip ininya. Udah bukan sequel lagi nih ketiganya. Ini yang ketiga nih. Karena yang pertama Alvin Tua Salamoni menuduh Manahatilestusen. Yang keroknya. Yang kerok. Manahatilestusen datang, klarifikasi. Hei, saya tidur. Yang pukul duluan Alvin sama Samsir Alam. Nah ini kita mau tanya ke Samsir Alam. Kisah hadir bersama kita abangku Samsir Alam. Nah, jadi siapa yang pukul anaknya General di Uruguay? Karena dua-dua itu saling lempar ya? Saling lempar. Tapi satu nama ini selalu ada, Samsir Alam. Mereka dua datang kesini? Sudah. Sudah. Sudah datang. Kenapa yang dibahas pukul anak General? Oh, ada yang lain? Banyak. Tapi kalau yang kasus pukul anak General itu sebetulnya biang kerok utamanya itu siapa Samsir? Tidak. Kan kita kamarnya itu lorong satu panjang gitu. Kita panjang satu lorong gitu. Kamarnya depan-depanan. Jadi ada setiap satu kamar itu ada dua pemain. Oke. Beberapa pemain, karena libur latihan kita mau main rondo atau kucing-kucingan. Kucing-kucingan. Kita main kucing-kucingan. Kebetulan saat itu orang Uruguay ada yang rasis. Wah. Rasis. Ke kita. Mereka selalu bilang kita. Kita udah kasih pengertian ke mereka. Mereka yang bilang kita. Namanya tuh Cino Puto. Mereka panggil. Puto itu bahasa kasar lah. Orang Sepanyol pasti tau. Rasis. Saya bilang udah mereka. Tidak ada Cina hitam. Oh. Kita tunjuk mana hati, tunjuk Alvin, tunjuk anak-anak timur. Tidak ada. Mereka tetap katain begitu. Pas kita mau pergi ke sana mereka katain. Saya bilang udah tidak apa-apa. Kita main aja. Selesai main. Mereka masih katain lagi. Karena saya emosi. Saya balik ke hotel. Saya teriak di lorong itu. Wey. Kita mau berantam ini. Mereka semua keluar dari kamar pake pul besi. Itu yang dari kamar-kamar siapa? Ada mana hati? Muka-muka itu sederhana. Oh jadi yang di lapangan. Oh ini biang kerok ini ternyata. Oh betul-betul. Yang pertama ini. Fix ini. Saksir alam nih. Saksir kunci ini. Tapi yang pukul nih. Yang kita mau tanya. Yang pukul nih. Terus. Oke dia bilang. Saya bilang gini. Oke. Tidak boleh main pukul. Kita datang aja dulu bicara. Wih bijak. Bijak sana. Waktu itu kapten tau. Jadi harus bijak. Oh iya. Datang ke mereka. Satu orang ada yang duduk di. Kayak besi-besi gitu di atas. Saya bicara. Saya sudah kasih pengertian. Kalau orang Chinese itu gak ada yang hitam. Tapi kamu tetap katain kita lagi. Dari belakang. Tangan masuk. Langsung pukul. Tangan siapa? Inisial. 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 Inisial? Inisial. A-I-T atau ML? Udah jelas itu. Inisial nih. Karena dua orang doang. A-I-T. Saya bisa pastikan ini. Alvin tuh selain. Anjing. Loh malu. Fix dia deh. Mana hati gak pukul? Setelah itu pukul. Semua. Chaos lah. Chaos. Mana hati gak pukul. Ui. Dia injak. A-I-T. 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 Gak ke hati. Gak ke Alvin. Clear ya. Ini semua memang yang gila. Pool besi coy. Pool besi itu. Saya ingat sekali. Kita dapat jatah. Naiki tempo. Yang hitam putih. Pool enam. Betul pulih itu enam. Besi. Saya lihat. Jadi ada. Mereka main tenis disana. Ada jaring buat. Biar gak keluar. Itu tuh. Di situ mana hatinya. Kaki ya. Hah? Kaki. Terus. Bapak. Bapak. Orang-orang ini datang? Jendera? Tidak. Belum datang. Selesai. Sudah kita balik ke mes. Besok pagi saya dipanggil pelatih. Karena saya kapten. Saya jelasin semua. Pelatih jelasin ke bapaknya. Bapaknya terima. Karena anaknya yang mulai dulu. Karena kita tidak mulai. Tidak ada sanksi? Tidak ada. Makan enak tetap. Tidur enak. Tidur enak ya? Cuman dia yang bilang makan enak. Tidur enak. Yang lain bilang makan gak enak. Yang lain bilang makan. Tidur enak bawa Indonesia. Kardus. Tapi selalu menarik ya. Cerita dari. Uruguay itu. Uruguay itu. Banyak ini ya. Banyak cerita unik. Unik. Nah itu. Awal asal mula lah. Asal mula. Bisa. Itu kan angkatan pertama ya. Kalau terisal ya. Ya. Angkatan pertama. Bisa ikut dengan rombongan ini. Bagaimana tuh? Waktu itu lagi ada Piala Asia Under 16. Oke. Di Indonesia. Di Lebak Bulus main. Itu waktu itu timnya Alvin. Alan Marta. Oh Alan Marta ya. Rizky Pelu. Kebetulan saya. Walaupun umurnya masih bisa. Tapi saya disuruh main di Under 19. Yang lebih besar. Saya main di Vietnam. Pelatihnya waktu itu Bambang Nur Diansyah. Setelah itu ada program mau ke Uruguay. Dulu ada pengurus PSSI bilang. Pak Rahim Sukasah. Gak usah seleksi. Langsung berangkat aja. Tapi. Saya gak mau begitu. Jadi. Saya bilang. Pak saya tetap seleksi. Tapi yang seleksi di regional Jakarta udah selesai. Gak apa-apa pak. Sekarang seleksi selanjutnya dimana. Saya berangkat. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya. Seleksi di sana. Alhamdulillah kepilih. Seleksi nasional di Jakarta. Alhamdulillah kepilih lagi. Itulah masuk di SAD itu ya. SAD. Jadi sebagian besar tim SAD itu adalah tim yang main Piala Asia U16. Itu Alvin sudah ada di situ ya. Alvin karena pertama ya. Alan Marta sudah ada dulu. Jericho. Jericho sudah ada. Zainal Haq. Mana hati belum. Mana hati gelombang dua. Gelombang ketiga. Oh ketiga ya. Tahun ketiga. Jadi kerusuhan itu setelah mana hati datang. Semenjak dia datang ternyata ya. Disini fitna-fitna saya dia. Ternyata dia juga. Sebelum ada mana hati itu damai ya. Tentram sekali. Dia yang pasok senjata dia ternyata. Itu puluh-puluh besi itu mana hati ya. Pasok. Samsir Alham disana itu sebagai kapten bertindaknya. Tahun pertama kaptennya itu masih dari yang timnas U16. Namanya Reva Badrun Moni. Oh Reva Badrun Moni. Reva Badrun Moni. Itunya si mana hati juga ya. Saudara. Mereka sama-sama berliang. Berliang ya. Tahun pertama dia. Tahun kedua kita liburan lu ke Indonesia. Ketika balik pertandingan pertama saya kaget saya ditunjuk kapten. Buat persiapan yang Piala Asia di Jalakarupat. Wah itu salah satu Piala Asia. Salah satu penampilan Alvin yang terbaik gue nonton tuh. Ya. Di Jalakarupat tuh. Ya. U berapa itu ya? 19 ya? U19 tapi umur kita masih 17. 17 ya. Itu Samsir canggih banget. Itu Samsir canggih banget. Jago banget kapten. Gue ingat bajunya naik itu. Naik yang ketat tuh. Ya yang. Yang body fit ya. Ya. Samsir cetak gol disitu banyak cetak asis. Wah itu canggih banget. Kemana Samsir yang saat itu jago banget di Jalakarupat sekarang? Sebetulnya saya juga bertanya-tanya Bang. Kemana saya yang itu. Tapi kan namanya sepak bola itu tidak bisa bukan seperti matematika gitu. Jadi yang saya bilang ketika saya saat itu ketika saya berkarya di luar negeri. Saya tetap menjari diri saya. Tapi ketika saya kembali ke Indonesia kayak ada yang aneh. Itu pun masih saya tanyakan ke diri saya sampai detik ini. Itu perasaan yang aneh itu ketika sudah di Indonesia? Ya. Kayak ada yang beda. Kayak saya mungkin main gak lepas. Saya main bukan seperti diri saya sendiri. Sampai detik ini pun kalau abang tanya jawabannya saya belum bisa jawab. Karena saya gak tau. Tapi di Uruguay penampilan Samsir tuh yang kayak gitu tuh. Penarol. Penarol. Yang saya lihat di Jalak itu berarti. Beberapa kali saya top score di Liga Uruguay. Lepas. Yang divisi 2-nya ya. Yang U19-nya ya kan. Ya U19-nya. Jadi kita main pertama datang umur kita 15. Kita main di under 17. Ketika kita umur 17 kita main di under 19. Jadi selalu umur yang lebih di atas. Lebih tua. Nah itu pertama waktu disana kan top score tuh. Top score di beberapa musim ya. Satu dua musim kalau gak salah. Dua musim. Dua musim ya. Di dua musim itu top score. Lirikan pertama kan langsung dari penarol. Ya. Nah itu keputusan apa? Yang membuat Samsir oke saya menerima penarol. Apakah memang juga dari sini yang instruksikan untuk masuk penarol? Karena memang dari pengurus PSSI atau SAD juga ini kesempatan bagus. Dia bilang saya sama Zainal Haq waktu itu. Karena saya tipenya ketika ada kesempatan saya pasti ambil bang. Karena kalau saya tidak ambil saya gak tau gimana kesempatan itu. Walaupun gagal saya gak peduli. Karena menurut saya di kamus saya itu tidak ada gagal. Jadi saya coba disana, dapat pengalaman disana. Satu tahun kalau gak salah. Abis itu baru saya pindah susul Alvin ke Belgia. Alvin duluan ke Vise waktu itu? Alvin, Jericho sama Yandi duluan ke Vise. Oh Samsir saat itu di penarol. Masih di penarol sama Zainal Haq. Itu di penarol itu tampil oke juga? Dapat menit bermain? Dapat menit bermain. Saya main 8 pertandingan, 3 gol kalau gak salah. Wih untuk ukuran, itu penarol kan divisi teratas kan? Tapi saya main di reserve bang. Oh di reserve ya. Jadi di under 23 lah. Di backupnya. Di reserve. Kan disana ada liga-liga reserve gitu. Kita juga pernah bertanya ke Alvin Tua Salamuni dan Manahatel Susen. Soal culture ketika mereka pertama kali ke Uruguay. Soal makanan, soal adaptasi terhadap cuaca dan tempat tinggal. Bahasa. Bahasa dan belajar dan belajar mereka. Iya belajar. Manahatel bilang dia selalu tidur di kelas. Tidak peduli dengan pelajaran. Kan saya bilang. Semenjak dia datang tuh rusuh. Iya sih memang. Kalau Samsir gimana adaptasi terhadap Uruguay sendiri? Mungkin yang lebih merasakan adaptasi itu saya sama Alvin. Karena kan tahun pertama kan. Jadi ketika kita pertama datang, pesawat itu jauh sekali bang. Jakarta, Malaysia dua jam. Malaysia, Dubai sembilan jam. Dubai, Brazil empat belas jam. Brazil, Uruguay tiga jam. Saya tidak tahu tuh sampai sana masih di dunia atau tidak. Jauh sekali. Sampai sana saya ingat itu waktu itu pagi menjelang siang kita langsung makan. Disediakanlah nasi. Nasinya itu basah. Kayak bubur. Oke. Langsung waktu itu ada bos kita namanya Pak Rahim Sukasa. Langsung ke dapur. Kasih tahu sama Koki masak nasi itu buat Indonesia bukan begini. Mungkin dia basah karena airnya terlalu banyak kan. Jadi dia kurangin gitu. Itu yang kita rasakan. Habis itu karena di luar negeri itu kesehatan itu penting. Jadi detil. Setiap pemain dicek kesehatan semua. Sampai ada beberapa pemain. Dalam satu minggu harus nyetor kotoran dia yang pertama kali tiap pagi itu ke lab. Itu untuk dicek? Gak tahu kalau di tubuhnya ada parasit atau apa. Alhamdulillah. Usus buntu, usus buntu. Saya tidak termasuk. Alvin Tua Salamudah termasuk. Kawan yang maaf ya tadi saya. Jujur. Ya menurut saya ya tabung kecil itu. Bentar disitu. Tiap hari itu store ya. Alvin kena tuh. Baru dia waktu itu sempat dia kena. Mungkin karena adaptasi cuaca atau apa dia kena penyakit. Kalau di timur bilang kaskadu. Oh iya iya iya. Bintik-bintik. Bintik-bintik. Katanya kalau Alvin cerita dia bintik-bintik disini. Sudah melingkar. Sudah hampir nyambung. Katanya kalau nyambung bisa bahaya bang. Alvin cerita begitu. Ini hampir nyambung. Baru anak ini kan. Solatnya Senin Kamis. Hari itu dia solat terus. Saya ingat sekali. Dia solat. Dia doa gini. Ya Allah. Ini anugerah kamu sibuk. Merasa titik ini ya. Itu baru ingat Tuhan disitu ya. Jadi uruguaya itu memang. Sampai sekarang pun kita masih di Whatsapp. Masih ada grup. Oh grup SAD ya? Masih ada grup Whatsapp. Jadi kita tetap tanya saling kabar. Walaupun sekarang tinggal berapa yang main bola. Iya. Yang lain udah ada yang kerja ini, kerja ini. Yang namanya itu hidup Tuhan bang. Ya. Saya gak pernah ada prediksi. Tapi berarti adaptasi secara bahasa secara ini. Samson alam yang duluan. Saya aman karena setiap pagi itu kita sekolah. Kita sekolah untuk belajar bahasa. Tapi saya yang lebih aktif untuk keluar. Maksudnya keluar dari penginapan. Oh jalan-jalan. Ketemu langsung sama orang. Orang di sekitar. Bicara. Jadi beberapa orang dari mereka tuh bisa bahasa Inggris. Jadi kita bisa nilai. Di Uruguaya itu ketika orang ini bisa bahasa Inggris. Pasti ekonominya menengah ke atas. Karena mereka pergi ke international school. Kalau tidak bahasa Spanyol semua tuh. Bahasa Spanyol semua. Dan Samson salah satu yang cepat ya terhadap bahasa Uruguaya. Dengan Alvin katanya. Saya cepat. Karena saya kan kenalan disana sama teman. Ada cewek kenalan disana. Saya selalu bawa anak ini. Alvin. Buat teman. Jadi dia juga cepat. Oh dia kebawa cepat gara-gara itu. Dia bilang karena dia. Dia saya paling menjago bergaul. Oh iya dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya bilang kenapa. Kalau saya tidak ajak dia di kamar. Dia bilang. Ya karena yang lain itu sekolah saya nih. Juga suka bergaul. Saya pergi kenal orang. Bang pergi ketemu orang. Bila gitu sumpah. Bisa nonton. Abang bisa tanya. Siapa yang mau kenal dia. Kalau tidak sih. Jalur kan. Oke oke. Kalau sekolah sendiri. Samshir salah satu yang suka masuk. Atau males-malesan juga untuk sekolah sebetulnya. Seingat saya waktu itu kita ketika kita tidak berangkat sekolah ditegur sama pelatih. Mungkin nanti hukumannya kita tidak dimainkan atau bagaimana gitu. Jadi semua harus pergi sekolah. Walaupun di sekolah nanti terserah masing-masing ya. Ya kayak anak itu. Tidur di belakang. Jadi yang mendampingi kita ke sekolah itu. Jadi yang jemput kita pagi ke asrama. Berangkat sekolah. Yang bantu menerjemahkan ke guru di sana itu. Dulu pernah main di Liga Indonesia. Namanya Alex Cabrera. Saya lupa dia main di Tiamana di Indonesia. Tapi dia pernah main di Indonesia. Oh dia tuh penerjemah. Dia penerjemah yang bantu-bantu. Jago bahasa Indonesia juga dong berarti. Bahasa Indonesia bisa juga. Oke. Berarti berapa tahun di Uruguay ya? Tiga, empat. Saya empat. Empat tahun ya. Empat tahun di Uruguay. Abis itu ke Vise. Ke Vise. Penyarol baru ke Vise. Lengkap dengan Penarol berarti lima tahun. Empat tahun sama Penyarol. Oh empat tahun sama Penarol. Baru ke Vise. Vise. Nah adaptasi di Belgia beda lagi dong? Sudah lebih enak karena sudah ada manusia-manusia ini duluan. Oh Alvin. Sudah ada Alvin, Yandi, sama Jericho. Walaupun di Belgia kita dapat partnya. Jadi Belgia itu terdapat dua part. Bahasa Perancis sama bahasa Belanda. Kita dapat yang Perancis. Susah sekali. Tulisannya apa, bacanya apa. Beda-beda? Beda-beda. Itu samsir belajar lagi bahasa Perancis? Ya sedikit aja. Karena tim kita itu pelatihnya orang Itali. Dan kebanyakan pemain di tim kita itu orang Itali. Terus bahasa Itali sama Spanyol itu ya kayak Indonesia-Malaysia mungkin. Oh masih ngerti. Masih bisa dipahamin. Oh iya bahasa Spanyol-Itali. Itali, grazie. Kalau di Spanyol, grazie. Tipis, tipis. Tidak paham kan bahasa. Adaptasi kurang pergaulan. Divisnya kan waktu itu sempat dapat kesempatan ya. Karena apa namanya, pemiliknya juga orang Indonesia kan. Sehingga diutamakan lah anak-anak ini. Alvin juga reguler kan di sana. Nah apa yang membuat tiba-tiba bubar ini semua? Waktu itu yang lebih mempunyai kans untuk go internasional, Alvin. Reguler dia itu di Cise. Dia lebih main reguler. Pokoknya saya sama Yandy sering. Tidak pakaian atau cuma cadangan. Kadang-kadang inti. Tapi Alvin selalu inti. Malah saya sempat dengar rumor waktu itu. Pemilik atau pengurus Benfica sudah datang ke Vise buat lihat Alvin main. Dia sendiri cerita di sini. Sombong sekali. Bukan sombong, dengan penyesalan. Sampai dapat makin dari netizen. Ya gara-gara lu. Ya saya juga emosi lah kalau dengar ceritanya kayak begitu. Hampir bang, hampir. Saya sampai detik ini kalau bicara sama dia kawannya. Kalau kamu ke Benfica tuh. Minimal kamu main Ligia Portugal. Minimal kamu bisa dapat tekan. Di UFA, champion. Saya bangga sekali. Tapi itu yang saya tadi sebelumnya kita sebelum podcast. Saya bilang sepak bola ini ya garis tangan. Satu garis tangan sama kedua yang selalu saya bilang. Contoh. Ada pemain terbaik di Indonesia diberangkatkan ke Eropa. Untuk trial. Kan tim-tim Eropa selalu buka trial ya. Misalnya oke kita buka untuk 10 pemain trial. Dua dari Indonesia. Dua dari Belanda, dua dari mana, dua dari mana. Talent scouting akan lihat Indonesia sebelah mata. Pasti itu ya. Karena kita rankingnya nomor berapa bos. Pasti mereka lebih condong ya ke Brazil. Yang ke Paraguay. Karena secara prestasi sepak bola juga. Betul. Berarti yang Indonesia ini harus ribu kali lipat lebih dari mereka. Lu baru mungkin bisa dilirik. Oke. Jadi tidak segampang itu. Contoh lah. Tim Indonesia buka trial. Yang seleksi ada yang dari Jepang, Korea, Vietnam, Brunei. Bajo kan nasib yang Brunei. Di penang sebelah mata pasti. Pasti. Karena kan mungkin lihat ranking sepak bolanya. Jadi tidak segampang itu. Berarti memang kalau orang Indonesia mau trial di luar, dia kualitasnya harus sudah bagus sekali. Bagus sekali. Harus bagus sekali. Artinya di Vise hanya belajar aja gitu. Belajar terhadap adaptasi klub. Belajar terhadap lingkungan Belgia. Tapi gak bisa dibilang belajar sih bang. Karena kita sudah kontrak profesional. Sama kita sudah di tim profesional. Jadi memang sudah siap main di sana. Sudah siap. Nah berarti selama di Vise nih. Karir dari Uruguay kemudian ke Vise. Itu sebenarnya seorang samsir alam. Punya angan-angan untuk balik ke Indonesia. Atau oke saya akan berkarir di Eropa untuk jangka waktu yang lama gitu. Awalnya, awalnya. Rencana awal. Punya angan-angan balik ke Indonesia. Hanya untuk membela timnas bang. Mainnya di sana? Mainnya di sana. Oke oke oke. Kalau bisa malah keluarga saya semua ada di Eropa. Ketika Indonesia membutuhkan saya pasti pulang buat Indonesia. Gitu aja. Tapi yang saya bilang tidak segampang itu. Ketika nilai saya 8. Orang Belanda 8. Pasti mereka pilih orang Belanda bang. Secara administrasi juga lebih gampang. Iya itu ya. Iya itu. Masih ingat? Apa? Kurnia Sandi. Oh iya. Sudah mau starter di seri A. Hampir. Hampir. Sudah. Eh kamu main ya minggu depan lawan apa? Fiorentina apa-apa ya? Samdoria. Surat gak keluar. Surat dari PCC belum turun. Lagi lebaran. Gak kalah. Akhirnya putus kotor. Itu. Tinggal main. Sudah diakui loh kualitasnya. Itu kan. Hal yang sekecil itu. Yang mungkin akan jadi penyesalan ke kita seluruh orang Indonesia. Termasuk Mas Kurnia Sandi. Hal sekecil surat loh. Tapi bisa membedakan nasib seseorang seperti apa. Iya sih. Bayangkan Kurnia Sandi betul-betul starter loh di Lazio. Orang Asia Tenggara pertama yang main seri A itu kalau itu kejadian. Dan mata di dunia untuk sepak kualitas Indonesia lebih terbuka pasti dari zaman itu. Apalagi kalau langsung bagus beberapa safe. Pasti langsung kunci tempat tuh. Itu lagi. Mungkin keeper lebih bisa banyak lebih bisa show off. Safe safe nya bagus. Langsung dapat nama. Hal sepele itu aja mam. Surat. Dan itu bisa. Dan itu bisa membuka jalan pemain-pemain lainnya ya. Oh iya. Langsung yang kayak tadi dibilang kan. Berarti itu memang masalahnya juga di sepak bola bukan hanya kualitas memang. Nasib juga menentukan. Nasib juga menentukan. Tapi kalau adaptasi. Banyak pemain kan terkenala juga dengan adaptasi kayak Alvin. Kayak mana hati bahasa. Kayak Alvin homesick. Nah itu masalah-masalahnya itu masih ada hampir sekarang. Atau gimana sih? Karena Samsir Alam ini salah satu yang sukses di adaptasi. Iya betul. Karena punya cewek orang sana. Iya kan itu adaptasi sukses loh. Yang lain ada pusing yang lu ajar bahas ini udah dapet pacar. Karena menurut saya. Untuk sekarang. Di jaman yang sedigital ini. Yang modern ini. Udah gak ada alasan buat adaptasi sih. Udah gak ada alasan sih. Di penjuru dunia manapun cari masakan Asia gampang. Tinggal diri kamu aja yakinin. Kayak ada saya punya akademi sepak bola yang dari kecil saya latihan di Asiop. Sekarang ada lima pemainnya diberangkatkan ke Spanyol. Buat trail disana. Saya kemarin ketemu mereka. Saya bilang ini kesempatan yang langka buat dari berapa ratus juta orang Indonesia. Anak Indonesia. Kesempatan langka manfaatnya. Gak ada lagi alasan adaptasi lah. Masih di dunia kok. Bisa video call juga. Video call. Instagram apa semua. Kamus bisa cek di HP. Iya gampang. Iya. Translate. Google Translate masih banyak banget. Masih banyak. Iya gampang. Jadi harusnya udah bukan isu ya soal adaptasi. Adaptasi enggak. Adaptasi udah tidak. Nah setelah dari itu. Vise. Vise. Kemudian kan ada beberapa tawaran tuh. DC United sempat. DC United. Di momen-momen dari Vise sebelum ke DC. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Karena menurut beberapa orang. Beberapa penggemar sepak bola termasuk saya mengamati bahwa ini momen yang paling penting nih. Karena dari Vise sebelum ke DC tuh ada something yang membuat samsir alam berubah nih. Sebenarnya di saat itu menurut saya kita kurang ada yang bimbing bang. Oke. Kita disana teenager. Dapat uang banyak. Kehidupan enak. Jadi kita kadang namanya manusia ada lupa diri lah. Lupa diri. Di saat itu penyesalan saya adalah. Orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk berbuat hal yang selalu baik. Tapi mungkin butuh seseorang lagi yang benar-benar di dekat sana yang mengarahkan kita. Yang ngontrol ya? Yang ngontrol secara langsung. Karena kulturnya beda timur sama barat. Lebih bebas disana. Lebih bebas disana. Oke oke oke. Nah berarti dari Vise momen itu membuat tidak jadi ke DC? Tidak jadi berlanjut lah. Maksudnya angan-angan di Eropa itu tidak ada lagi? Kebetulan saya dapat saat itu antara dua yang ke DC United. Saya atau yang di Sofyan. Yang di Sofyan. Saya tidak tahu alasan pastinya bagaimana. Yang pasti dia tidak jadi berangkat ke DC. Sementara saya bilang. Saya merama aja. Saya bilang saya pasti ambil kesempatan semuanya. Jadi saya berangkat ke DC United disana. Dari 25 orang di Uruguay. Sama-sama orang Indonesia. Di Vise cuma empat orang. Sekarang saya sendiri di DC United. Yaudah saya berangkat ke sana. Saya coba di sana. Lumayan oke di sana. Dapat kesempatan beberapa kali. Walaupun beberapa kali juga main di tim. Tim anaknya DC. Jadi DC itu punya tim. Pider Club ya? Ya. Ketika itu saya tiba-tiba dipanggil tim Nas Alstar balik ke Indonesia untuk lawan Chelsea. Oh yang Chelsea datang. Chelsea datang. Itu 2000 berapa ya? 2011 apa 2012? Yang Chelsea. Sebelumnya 10 apa 9. Eh lupa lupa. Enggak 2009 enggak. 2010. 2011. Yang Lukaku itu kan? Lukaku. Jose Mourinho? Lukaku, Ramirez, Jose Mourinho. Lampart datang tapi enggak main. Tar Valho masih ada ya? Saya sama John Terry. Ada foto duel sama John Terry. Oh Sam Sir itu dipanggil buat main. Buat main. Eksebisi itu. Jadi PSSI atau pelatihnya Coach Rahmat Danemawan sudah panggil saya dari jauh-jauh hari. Buat gabung tim Nas. Buat persiapan SEA Games. Tapi kan saya lagi di Penyarol waktu itu. Belum ada surat resmi dari federasi ke Penyarol. Jadi Penyarol belum bisa lepas saya. Surat lagi. Surat resminya datang dua minggu sebelum SEA Games. Oke. Ketika tim sudah terbentuk. Ya. Tim sudah terbentuk. Saya datang, saya ingat datang pas sholat Jumat saya datang. Sampai Soekarno-Hatta itu pas orang-orang lagi sholat Jumat. Setelah itu saya lupa hari itu juga atau besoknya kita uji coba Lontimur Leste. Saya pemain paling muda di situ. Jadinya mungkin senior-senior yang lain lihat saya enak banget nih anak nih. Baru datang. Sudah langsung masuk tim. Sementara mereka ini sudah menjalani proses seleksi yang panjang. TC ya. Sebulan yang lalu. Iya benar. Saya kan enggak mungkin ngebela diri saya. Saya cuma dalam hati saya, saya bilang ini karena saya sudah mau dari kapan tahu begabung. Tapi kan saya belum diizin karena belum ada surat. Sebenarnya tim itu cuma beberapa pemain yang dibutuhkan di SEA Games 2011. Tapi karena mereka sudah merasa kompak. Pak RD menyerahkan ke pemain, ke kapten, ke semua kita berembuk. Tidak ada yang dicoret. Oh iya. Oh iya. Ikut berangkat ya. Ikut berangkat. Kita main di Jakarta kebetulan saat itu. Tidak ada yang dicoret. Jericho masuk sekuat tim. Yang bisa main dan dibangku cadangan. Sementara saya masuk sekuat yang di tribun. Iya ya. Samsir. Saya. Jajang Sukmara. Jajang Sukmara. Rifki Mokodompit. Johan Juhansyah. Zulham Zamrum. Ada enam, tujuh ya. Nana. Nana. Ngurah Nanak. Ngurah Nanak. Yang terakhir di Persiba kalau gak salah. Ada enam atau tujuh. Itu tim itu luar biasa sekali. Sebenarnya. Karena hanya 20 pemain kan yang bisa didaftarkan tuh. Keeper juga cuma bawa dua kan sebetulnya. Iya. Jadi Rifki Mokodompit juga di tribun. Tim itu luar biasa. Ada kakak Patrick. Diego Misel. Iya Diego Misel kiri betul. Abdurrahman. Steffi Bonsapia. Gunawan Dwi Cahyo. Gunawan. Gunawan Dwi Cahyo. Dirga Lasut. Hendro Siswanto. Egy Meljianse. Ferdinand Sinaga. Tandik komplit sekali tim itu. Sayangnya kita kalah. Iya. Final. Aduh final. Aduh final. Kalah sama si Badrol tuh. Lagi bagus banget. Iya Badrol. Lagi canggih tuh. Nah setelah itu klubnya Sriwijaya FC. Artinya tidak ada komunikasi lagi atau tidak dibantu lagi ya. Nunggu saya dalam tanda kutip. Dikirim kemana, dikirim kemana. Tidak. Itu berarti titik penurunan seorang Samsir di situ dong. Yang di United ini dong. Setelah balik itu. Iya. Saya lupa setelah itu. Sebelum Sriwijaya. Saya sempat, saya Alvin. Mana hati Yandi kita ke Brisbane Roar. Oh iya. Ada yang. Yang Alvin sakit. Alvin sakit di sana. Kita juga kurang kerasa di sana karena pemain sananya pun kurang welcome kita. Itu Alvin sudah selesai dari VC ya? Sudah. Sudah bermasalah itu. Sudah kabur. Sudah kabur ke Timnas kan? Iya kan? Sudah bermasalah tuh. Kita kabur Brisbane saya mana hati? Yandi. Yandi sama Alvin. Dan empat-empatnya gak ada yang lolos ke sana? Yandi sempat di sana. Yandi sempat main di sana tapi mungkin di tim reserve ya. Kalau gak salah. Dari situ baru Sriwijaya FC. Saya Sriwijaya FC. Di Sriwijaya FC itu penurunan karirnya Samsir apa belum itu saat itu? Sudah. Sudah? Yang saya bilang. Ketika balik itu ya? Ketika balik. Gak tau sampai detik ini gak tau. Kayak ada yang beda aja. Itu kenapa tuh gak tau sampai detik ini? Gak tau sampai detik ini saya gak tau. Saya coba tanya ke diri saya berulang-ulang kali gak tau. Apa pengaruh ada sudah mulai punya fan di luar sepak bola? Apa itu berpengaruh? Gak juga sih bang. Saya bukan tipe yang gitu sih. Maksudnya tipe yang. Yang kaget dengan gitu kan tidak juga Samsir Alam kan. Saya gak pikirin di luar lapangan sih. Di dalam lapangannya. Saya gak rasa aneh aja. Gak selepas dulu. Gak segembira dulu. Jadi ada yang beda aja. Apa karena sudah diagung-agungkan media ketika masih di Uruguay? Saat masih di Uruguay itu. Gue gak peduli sama media bang. Ini orang yang tidak. Ini bodoh sama seperti itu. Maksudnya takutnya Star Syndrome dari Uruguay itu udah naik. Banyak orang yang bilang Star Syndrome. Tapi salah lah. Enggak? Enggak lah. Tidak peduli dia. Gak peduli bang. Saya dari umur 11 tahun saya sudah masuk koran bang. Top score Piala Danone, Piala Betadine. Saya udah gak pusing sama itu. Saya cuma pikir kenapa diri saya di dalam lapangan saya beda sekali. Itu aja. Di luar lapangan saya gak peduli. Tidak peduli. Gak ada pengaruhnya buat dia. Ada pernah ada satu pelatih saya yang mau mention namanya. Pernah bilang Star Syndrome. Enggak. Dia gak kenal saya. Tidak pernah menjadi pelatih. Tidak pernah. Jangan bilang begitu. Stop so tau sudah. Tidak ada. Tidak ada. Karena memang kalau Star Syndrome itu ibaratnya misalnya tidak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba dapat satu spotlight kemudian berubah gitu kan. Kaget gitu kan. Nah tapi kalau, kalau Zamsir kan. Enggak orang. Dari kecil. Di Spanyol juga dia terkena. Di apa? Di Uruguay juga. Dia udah. Udah penyaruh. Udah star gitu loh maksudnya. Di luar lapangannya juga udah punya pacar orang sana. Alvin diajar bahasa Spanyol. Jadi tidak ada kekagetan sebenarnya sih menurut saya. Saya punya, apalagi bapak ya. Bapak saya itu alhamdulillah luar biasa sekali. Selalu, dia selalu bilang ketika nanti papa tidak punya umur, mungkin papa tidak punya warisan buat kamu. Tapi ilmu hidup. Dimana langit dijunjung, disitu bumi dipijang. Kamur seperti padi. Semakin meninggi, semakin merunduh. Semua dia selalu ajarkan sama saya. Tapi yang lucu, ketika orang cuma pas-pasan sama saya bisa judge saya sombong. Sering sekali. Apalagi orang kita. Suka menjudge orang. Itu karena mereka yang minder. Gue blok gue. Iya, karena satu minder. Itu sering terjadi kesalahpahaman tuh. Kenapa sih? Satu minder, satu merasa tidak ada urgensi untuk bercakap. Iya. Terus tiba-tiba yang ini tidak tegur, yang itu juga tidak tegur. Jadinya yang satu dibilang sombong. Yang secara, secara apa ya. Garis itu lebih di atas. Itu dibilang sombong. Padahal, ya, anda juga tidak tegur karena anda minder. Kayaknya begitu lah. Karena saya tipenya. Sebenarnya saya tipe pemalu bang. Kalau di satu ruangan. Diam. Orang tidak tegur. Saya diam, saya malu. Sebenarnya itu bukan sombong, saya malu. Tapi orang sering lihat saya seperti itu. Tapi ketika, saya sering tanya orang begini. Kayak contoh, saya main di persiwa balik papan. Saya kan mes kita hotel. Sekuriti sana, pelayan. Setelah saya udah dua bulan, tiga bulan di sana. Kita makan barbecue, sewa barbecue. Saya tanya mereka. Bang, kesan lu pertama kenal sama gue apa? Sombong. Sekarang gimana? Enggak lah, asik banget lah. Ngobrol lah begini. Ya, itu. Kuncinya dikomunikasi. Iya. Komunikasi. Memang orang ganteng, kalau tidak dibilang ganteng, dibilang sombong. Itu sih. Itu sih. Eh, jangan merasa ganteng lu pada ya. Tiba-tiba bikin buka sombong semua di bawah. Lu pernah dibilang sombong gak, Mat? Apa? Pernah dibilang sombong gak? Pernah, tapi maksudnya pernanya dalam hitungan jari lah. Maksudnya, ah sombong. Tapi sombongnya, kata sombongnya bercanda gitu. Alah, sombong orang WA gak bales. Ya, semua orang ada WA, saya tidak bales. Bukan cuma anda gitu. Tapi itu yang match-match Samsir waktu di Sriwijaya itu, yang match pertama gue nonton tuh. Karena di Bandung Sriwijaya lawan versi saat itu kan. Samsir main tuh jadi penyerang tuh. Saat itu emang, saya, aku jujur ngeliat-ngeliat. Wih Samsir kenapa ya kayak, gak gerak sama sekali di lapangan. Karena kalau saya kan tau ya, pemain Indonesia kan pengen liatnya pemain yang lari-lari. Sedangkan Samsir saat itu stay. Emang bukan pemain pelari juga kan gitu. Nah, penonton-penonton tuh saat itu, itu Samsir kenapa diem aja ya gitu. Sedangkan, dia kan mungkin positioning ya, gue ngeliatnya. Tapi semenjak saat itu memang di Sriwijaya pun, Samsir akhirnya tidak terlihat tuh. Itu pelatihnya siapa waktu itu ya? Pasu bangkit. Sama Alan Marta kan saat itu ya, yang ada di Sriwijaya juga. Alan juga di Sriwijaya. Samsir sama Alan tuh. Saat gue nonton, Samsir yang gue tonton waktu di Piala Asia, yang di Jalak Waktu Muda tuh, bukan gini nih potensinya, kayaknya masih bisa lebih dari ini gitu saat itu. Ada gaya yang berbeda mungkin di luar. Nah, bisa juga Bang. Mungkin ketika di Piala Asia yang di Jalak Harupat, semua sudah mengerti saya, jadi kemistrinya udah dapat sih. Sementara di Sriwijaya belum. Sementara contoh, pemain yang di Persib waktu itu Asian datang sama siapa? Carlton Call. Carlton Call itu di Liga Inggris lumayan kan Bang? Maksudnya bukan pemain jelek banget kan? Lumayan lah. Tapi ketika masuk ke Liga Indonesia, banyak disindir, karena dia tidak bukan pelari. Iya, iya. Karena tipe dia bukan pelari Bang. Tipe dia jadi tembok, tipe dia terima crossing untuk cetak gol. Jadi memang tipikal pemain beda gitu, gak bisa disamakan semua kayak, semua pemain harus jadi Febri Hari Adi. Ya gak bisa lah. Iya. Semua pemain harus jadi Andik Firmans ya. Gak bisa juga gitu. Iya. Jadi ketika pemain itu tidak seperti itu, jelek berarti. Ya gak juga. Gak bisa ya. Bocek lari, gocek lari. Iya. Iya kan? Semua futsal semua. Tipenya beda. Berarti kayak permainan ya, gaya permainan di luar itu udah terbentuk di seorang samser alam, ketika datang disini kayak ada rasa hal yang berbeda. Bingung. Oke. Oke, oke, oke. Paham, mulai paham saya ini. Sok culture ke Indonesia berarti ini. Iya balik ya, karena ditempa dibentuk disana, dengan gaya permainan sepak bola, dari reserve-nya, dari uberapa, uberapa, uberapa. Pindah lagi ke Eropa, dengan gaya permainan yang berbeda. Nah ketika datang di Indonesia, ini bukan sombong ya, bukan dia sombong. Maksudnya nanti orang bilang, oh maksudnya Liga Indonesia jelek gitu-gitu. Emang. Bentar lo. Kita tadi ngomong, kenapa ya banyak yang bilang misalnya Liga Indonesia jelek, cuman banyak pemain asing yang malah betah disini ya. Betah. Betah dengan kehidupannya, apa betah dengan Liganya? Iya kan banyak yang bilang, Liga Indonesia jelek, oh gini-gini-gini. Cuman pemain asing tuh, kalau ke Indonesia itu betah tuh, jarang balik lagi ke negaranya bahkan. Iya betah. Karena kehidupannya apa? Karena Liganya. Dia betah kayaknya kehidupan deh. Mungkin. Kalau Liganya enggak juga kan. Kehidupan di luar gitu-gitu, orang-orang pada welcome. Keramahan. Keramahan. Dan dia menjadi star. Di sini ya? Sementara di negaranya, Anda siapa? Iya, iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Itu sih. Tapi kalau di Liganya, banyak pemain juga yang kritik kan? Pemain asing yang kritik Liganya. Walaupun mereka tetap main di Liga itu kan? Iya, oh karena kehidupannya kan? Karena kehidupan. Dapat istri orang sini, dapat kehidupan yang lumayan, gitu-gitu. Iya benar. Iya kan? Saya suka temukan jawabannya tadi, kita berdebat di bawah. Iya, iya. Termasuk jawaban Samsir nih, mulai-mulai kebentuk ya? Iya. Kenapa dia ke Indonesia seakan menurun? Ini jawabannya udah mulai ketahuan nih, salah satunya style of play itu. Iya, mengadaptasi kembali ke permainan Indonesia yang kesulitan gitu. Kultur Eropanya, iya. Iya, iya. Itu sih, betul. Yang lebih positioning, lebih. Oke, kita sudah berarti ya? Sudah temukan nih semua? Lumayan. Iya, udah. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Eh, gue satu dong tadi di Uruguay, kan sih Manahati bilang, dia tuh ketika kita tanya, Manahati, disana Jumatan gak sih? Dia tuh agak ragu-ragu dalam menjawab. Itu sebenarnya disana ada Jumatan gak? Jumatan. Nah, ini ya. Berarti dianya ini. Ini, 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 ini. Hei, Kakati. Hati ya sih. Kalo ini kan tegas Jumatan dia. Manahati tuh bilang, ada, ada, ada Masjid sih. Cuma jauh gitu-gitu. Jumatan? Jumatan. Jumatan, saya sekitar luar ya. Kita setiap hari Jumat itu, kita pergi ke Kedutan Mesir. Solat disana, even lebaran pun, solat id pun, kita pergi ke mereka. Oh lebaran tuh gak bisa pulang ya waktu itu? Gak bisa. Ketika lebaran itu kita naik bis, kita ada bis besar, tulisannya Selection the Football Indonesia, berangkat ke Kedutan Mesir itu, walaupun, solat id pun, suratnya cuma, Al-Fatihah, maliklas. Singkat sekali. Selesai solat, kita pulang, sampai penginapan itu, semua mencar. Gimana? Di handphone, semua sudah pulsa banyak, mencar. Menangis. Anjing, gak sih kebayang ya? Maafin dalam ya, Ma. Mana hati, muka busuk itu menangis. Alvin, menangis semua. Merasa-merasa punya dosa deh orang tua. Usia muda di kampung orang, di negara orang, kebayang. Tidak ada, satu spandu pun yang bilang, Idul Fitri di Urugu itu gak ada. Selamat Idul Fitri. Mall tetap buka ya? Mall aktif, tidak peduli, Idul Fitri itu apa di sana? Gak ada bang. Iya sih. Anjing. Karena negaranya beda, tidak ada, takbiran pun, kita pakai speaker sendiri, di penginapan. Memang kita, sebenarnya di saat itu, kita merasa sangat keluarga sih. Sampai di sini. Momen-momen itu yang bikin, satu tim ini merasa, Rizky Pelu, semua. Telepon orang-orang itu deh. Setelah itu, baru anak-anak kecil datang. Ryuji Tomo, Yanto Basna, Yanto Basna, Hansa Muyama, Maldini Pali, baru mereka datang. Generasi baru. Abis itu di Ospek, sama yang senior-senior. So, enggak. Oh, so, 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 so. Alvin. Selal, bilang kerok Alvin, mana hati? Alvin, mana hati? Oke. Nah, banyak pertanyaan seperti dari, dari orang-orang ya. Bahwa, penasaran orang-orang, kok bisa tiba-tiba seorang samsir alam, dari main bola, masuk ke dunia entertain? Walaupun sepak bola entertain juga ya, tapi, bedalah, beda-beda jalur gitu. Kenapa tiba-tiba, masuk ke dalam dunia itu? Jadi artis lah, di undang WIT sih, maksudnya. Dah siap, dah siap. Ternyata di acara kita. Oh, ada yang di acara lu ya? Iya. Samsir ya? Iya, main komedi apa, komedi improv disana. Waktu itu sempat, saya, dari Persiba ya, dari, lupa pokoknya pas, pembekuan liga, yang ada dualisme, saya ke PBR. Oke. Setelah eranya, Bang Pamukas, mereka, dua wilayah. Berarti 2015 itu? Iya, sekitar segitu. Saya di PBR, dualisme, pembekuan liga, kita liga stop kan? Iya. Tidak mungkin, sebagai saya, anak pertama, tulang punggung keluarga, saya cuma merenung di apartemen, atau di rumah. Stop, cernaf kah? Tidak mungkin. Ada tawaran di entertain, kenapa enggak? Halal. Iya. Tidak merugikan orang lain. Kenapa enggak saya ambil? Saya pergi ke sana. Pergi ke sana, saya jalani, lumayan menarik, sampai diplot jadi, host tetap di My Trip Adventure. Kenapa enggak, Bang? Sampai detik ini, tanya orangnya, kalau ntar dia diundang ke sini. Sampai kemarin saya ketemu, main bola sama dia, dia masih tanya, kenapa lo main bola lagi? Jadi artis aja lah. Udah enak kan? Kata siapa itu? Maman Abdurrahman, persija. Tanya dia. Bang Maman. Ngapain lo main bola lagi? Enggak tahu alasannya apa ngomong kayak gitu. Karena waktu itu langsung oke sih, di dalam entertain, iya di entertain langsung oke. Iya, lo main adalah Bang. Punya program yang top rating. Regular ya. My Trip Adventure kan waktu itu top rating gitu. Nah, asal-asal-asal ada di situ gitu. Jadi, berkembangnya pasti, pasti bisa kemana-mana tuh, bisa oke tuh. Tidak ada yang salah Bang. Tidak ada dong. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Maka itu saya mau kasih pengertian, ke, kaum-kaum di sana gitu. Terus saya bilang, sering mereka bilang komen, saya artis atau apa. Ya, saya tidak akan dikenal di dunia entertain, kalau saya tidak terkenal di sepak bola. Yes. Sama seperti Neymar, David Beckham. Iklannya ada berapa David Beckham? Selebritis juga ya? Selebritis. Jangan, ketika main Indonesia lagi terkenal, cuma main satu iklan, udah kau bilang artis. Janganlah. Iklannya pasti, Iris Kupinggu, iklannya pasti, masih berhubungan sama bola. Dewang gak iklan, kopi apa itu. Masih nendang bola, di lapangan ke Gawang Golin. Masih berhubungan sama bola, karena dia terkenalkan, jadi pemain bola. Sintayong iklan kemarin. Iya. Pake baju-baju itu. Iya dong. Iya dong. Iya lah. Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Iya kan itu Bang. Cuma kan masalahnya dari netizen itu, melihat bahwa, ini mempengaruhi performa mereka, ketika di timnas, atau ketika di klub. Jadi ketika, bagus-bagus-bagus, ada beberapa ya. Ada beberapa tuh, lagi bagus-bagus-bagus, dapat sesuatu, oke, menghasilkan, lebih gede daripada sepak bola, lalu kemudian, performanya menurun, lebih fokus ke yang sana gitu. Ya tapi mungkin, kesialan aja, di saat dapat iklan yang bagus, main di timnas satu kali, mainnya jelek, gak bisa di judge langsung karena iklan lah. Mungkin tanpa iklan pun, karena memang hari itu harinya jelek main, yaudah, it's a process. Oke, oke. Jadi harus lebih terbuka mata tuh, gak bisa kayak, everything you judge gitu, gak bisa. Harus dicek dulu ya? Harus dicek dulu. Faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya. Iklan gak apa-apa, tapi kalau ini, mendomplang bupati, wali kota. Gue gak pernah mau ambil itu. Nah, gubernur, itu tolong dipikir ya, tiba-tiba bupati datang ke rumah, sebelum berangkat ke Jepang gitu-gitu kan. Oh ya, lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya Allah, diserang. Jepang siapa? Diserang Jepang. Bentar lo ini maksudnya, kesiap-siap. Itu bukan pemainnya, pemainnya aja terlihat sekali sangat lelah. Ya tolong ya, para pejabat ya, Anda jangan memanfaatkan ya. Itu pejabat-pejabatnya tuh. Iya kan, orang lagi capek loh. Baru datang apa, udah di, woy ini foto dulu, kesian. Lelah-lelah. Lelah-lelah. Sebenernya banyak bang, ketika kita lagi top, banyak off air kayak begitu. Pejabat-pejabat? Gue gak pernah mau ambil. Alasannya? Bukan tanah gue. Maksudnya gue gak mau kerana itulah. Kalau entertain, menurut gue masih berhubungan sama sepak bola. Karena pemain luar juga seperti itu. Ya, masih di entertain, ada iklan. Ronald tuh iklan celana dalam loh. Gak ada sepak bola. Oh ada, bolanya dua. Ada. Ada masih berhubungan dengan bola. Masih berhubungan dengan bola maksudnya. Karena, gue pernah dapet, endorse-an, minuman beralkohol. Minuman beralkohol. Gue izin dulu, ke petinggi klub gue, diskusi panjang, akhirnya oke. Tapi gue gak boleh megang, produknya. Oh gitu. Karena minuman itu, brand ambasadornya pun, olahragawan terkenal dunia. Iklannya, tapi dia gak megang itu. Dia cuma datang, semua orang cheers. Oh, jadi ada catatan-catatannya juga ya. Ada. Tapi, pertanyaan Maman Abdurrahman itu menarik. Ngapain balik lagi sepak bola? Kalau ini sudah, ada di posisi yang siap terbang lebih tinggi gitu kan. Dan secara penghasilan juga oke dong. Oke dong. Itu harus dicek sih. harus kita cek dulu ke Samsir bahwa, emang secara penghasilan lebih besar di entertain atau di sepak bola sebetulnya? Dia ke entertain, saat pembekuan liga, nol di sini, di sepak bola lagi nol. Kalau sekarang ya. Terus dia balik lagi sepak bola kan. Itu, dia itu benar kata Maman, pertanyaannya itu. Untuk detik ini, di posisi yang gue sekarang, lebih besar entertain. dibandingkan sepak bola ya. Tentik ini, tapi mungkin ada sesuatu yang passion bang. Oke. Kayak darah gue tuh udah memang sepak bola sih. Oke. Apalagi, musim lalu ketika kita di Liga 2, ada tawaran dari AA, ada tawaran dari Bang Hamka, untuk main bola lagi setelah gue 5 tahun. Vakum. Vakum. Oh berarti terakhir di Persiba ya? Persiba. Oh setelah yang Vakum ke My Trip, My Adventure itu, Persiba dulu sempet kan? 2016 berarti. Ya. Sama pemain-pemain muda saat itu tuh. Asnawi, Hanif Shahbandi, Abdul Ajis, Harry Susanto, yang gitu-gitu. Bima Sakti masih ada. Abis itu. Ya Bima Sakti terakhir ya, musim terakhir. Setelah itu 2016 berarti stop. Samsir stop. Stop. 2017 gak ada yang nawarin? Klub? Enggak, karena mungkin sepak bola juga lagi goyang, dan mereka tau, gue asik di TV. Jadi mungkin mereka mau nawarin gue juga ini enak, gak mungkin kondisinya gak bagus, kena di TV terus. Sampai detik ini pun, kalau cek WhatsApp gue, syuting masih banyak yang calling. Lam, trip ke sini, tanggal segini sampai segini, gak bisa. Latihan. Latihan. Ntar, 18, 19, 20, 2021, 25 tahun berarti ya. Stop. Stop, tidak di klub maksudnya. Apa yang menyebabkan akhirnya Samsir, oke, gue ke sepak bola lagi. Mulai jenuh di sana, di dunia entertain? Enjoy. Enjoy di sana, karena, satu, tiba-tiba orang luar biasa ini, mau beli klub bola. Bahamkah juga terlibat di sana, orang yang memang gue kagumin, ngeyakinin gue, dan gampang, ngeyakinin gue tentang sepak bola itu gampang kan, itu passion gue. Oke aja. Apa yang Kamka bilang waktu itu? Bola lagi gak? Iya bang. Depan A, kontrak segini ya? Iya bang. Gak ada belum gue bilang gak, tanya dia tuh masih hidup orangnya. Iya, iya aja ya. Iya bang. Langsung deal. Yaudah, deal ya. Iya bang. setengah tiga pagi. Itu kondisi sadar kan? Jangan. Siapa tau, siapa tau iya 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 iya, dalam kondisi tidak dengar nih apa yang gue bilang. Soalnya secara waktu itu setengah tiga pagi ya. Setengah tiga pagi. Setengah tiga pagi. Ada yang salah sebut jam ya. Salah sebut jam ya. Setengah sepuluh kali ya. Iya. Kalau setengah tiga pagi. Setengah tiga pagi karena, bos saya yang punya klub, tau kesibukannya bagaimana. Oke. Baru ketemu di malam. Baru ketemu di malam. Bagus. Menjelang sahur. waktu itu berlang posan. Tidak mungkin dong. Pasti sadar dong ya. Bagus. Pasti sadar. Orang di saat itu, susah ya fitnah orang ya. Kalau orang fitnahnya gampang. Saya lagi mau beli makanan sahur. Oh iya, iya. Siap. Oke. Akhirnya deal secepat itu dan deal. Samshir Alam bermain lagi di Rans Liga 2. Deal main di Rans Liga 2. Kaget. Kayak tadi yang sebelum podcast juga abang bilang kaget kan. Tiba-tiba Rans cepat banget tuh. Langsung ke Liga 1. Kita sekarang ke Liga 1. Orang yang gendir sama saya ini ninggalin saya bang. Ke Bekasi kan. Iya. Amka. Amka. Saya gak sebut loh. Tadi kan yang bilang gilirnya. Bahwa dia udah sebut di awal tadi. Tadi udah sebut di awal. Kayak bang Amka ayo lah sini. Kita ngobrol-ngobrol. Kayak banget sekali. Datang sini keb. Nah. Top top. Oke. Udah ada undangan ya. Udah ada undangan khusus nih. Apa mau pakai ketikan. Surat gitu. Surat. Surat. Tapi Samshir bahwa setelah bermain di Rans 2 musim berarti ya. Sekarang udah hampir 1 musim. Setengah 2 musim lah. Masih ada target-target gak sih bang. Bahwa. Kan kalau misalnya pemain bintang nih bakal jadi bintang lagi kan ya. Kalau dulunya udah bintang tuh. Tetap akan jadi bintang. Gue sih selalu yakin itu gitu. Apakah Samshir masih ada target. Ini suatu saat bisa menembus Timnas lagi gitu. Atau suatu saat akan berprestasi lagi di Liga 1 setidaknya gitu. Target itu masih ada gak sih mimpi-mimpi Samshir di sepak bola itu. Tapi mimpi konyol gue itu masih ada. Kalau isang. Gue bilang gini. Umur gue sekarang 30. Tiba-tiba gue dipanggil Timnas sih gokil sih gitu. Tiba-tiba gue dipanggil Timnas sih gokil sih gitu. Tapi. Di keadaan sekarang. Gue gak mau terlalu mimpi. Gue tuh orangnya. Tidak mau terlalu mimpi lebih jauh. Sementara harapan tuh. Tidak memenuhi begitu. Jadi gue gak mau sakit hati tipenya. Gue tipe yang tidak mau terlalu berharap sama manusia. Jadi gue sadar diri aja. Cuma iseng ya pikir-pikir iseng aja. Iya kalau pikir-pikir iseng kayaknya seru juga ya. Keren juga ya gitu. Masuk Timnas ya. Karena. Apa Timnas kesusahan. Nomor sembilan juga. Iya. Karena kalau gue mimpi konyol gini siang-siang. Gue yang jarang main di runs. Tiba-tiba dipanggil Timnas. Main. Golin. Konyol gak? Konyol sih. Iya kan? Lo gak dapet di tim lo. Negara manggil lo. Lo main bagus di negara. Podolski banget ya. Podolski kan. Tapi itu. Tapi sekarang. Semakin gue dewasa. Apalagi gue udah berumah tangga. Udah punya anak. Emosi gue juga semakin menurun. Kalau dulu yang tipenya ketika masih muda. Gue gak dikasih kesempatan main. Gue bakal ngamuk. Ada aja gue bikin onar di latihan atau apa. Sekarang gue gak. Lebih legowo aja. Lebih kalem. Lebih kalem karena. Bukan karena gue kalem. Karena gue menghormati. Temen gue di. Tim. Saudara gue di tim. Karena kalau gue bikin onar. Bikin onar pasti. Bikin gak enak di tim. Bikin rugi sih satu tim. Bikin rugi. Jadi gue sekarang. Mau gak dimainin. Mau mainin terserah. Yang penting gue datang latihan. Gue latihan maksimal itu aja. Berarti satu kata. Samsir Alam sekarang lebih dewasa dong. Sangat dewasa. Jauh dengan. Jauh. Ada di Sriwijaya. Jauh. Atau di DC Brisbane. Jauh. Di visi terutama yang pergi ke Jerman. Jauh dari itu kan. Emang di Jerman kenapa? Jerman jauh. Jerman jauh. Jerman jauh. Maksudnya beda dengan Samsir. Kan visi Belgia. Kenapa lu ngomong Jerman. Iya Belgia ke Jerman kan gampang. Maksudnya dekat kan. Hah? Jangan so tau rumah di Fak Fak. Kan ada map. Ada map loh. Sir. Dia emang buta geografi Eropa. Maksudnya ada map. Saya tadi ketik nih. Ketik apartemen mereka ke itu. Wah 45 menit. Tanya Alvin. Tanya Alvin. Tidak. Dekat dekat. Di apartemen. Emang di Jerman di apartemen? Di Belgia. Di Departemen. Itu fasilitas enak ya bang? Hah? Fasilitas enak. Abis fitnessnya dia tinggalin tuh. Langsung pergi Departemen. Ternyata dulu ini apartemen. Fasilitas berarti enak. Iya. Tadi Jerman apa maksudnya? Tidak. Dari Belgia bisa main ke Jerman. Bisa kemana. Sekarang. Iya dekat. Iya sekarang itu lebih mikir-mikir. Kalau tiba-tiba mau merugikan tim atau apa. Tidak bisa. Iya dewasa kan. Lebih dewasa gitu. Anda ya mulut Anda ya. Saya sudah perhatikan ya. Sudah perhatikan. Tapi lu percaya gak sih bahwa kalau yang dulu jadi bintang itu akan jadi bintang lagi gitu. Iya. Aaron Van Der Sar main di Fulham. Tiba-tiba dia main di MU. Jualnya champions lagi cowoknya. Bang. Fulham liga apa? Liga. Inggris. Liga Inggris 1. Liga utama. Memadai gak? Gak terlalu sih. Fasilitasnya maksudnya? Gak memadai. Liga Inggris tuh memadai gak? Memadai. Top dunia? Iya untuk orang. Orangnya orang sana fair semua gak? Lumayan. Ya sudah. Disini tidak mendukung. Gak gue tetap yakin dia. Samsir tuh bakal ada momen. Dia naik lagi. Iya itu bakat kan maksudnya. Udah percaya catat nyomongan gue. Samsir akan ada momen dia bakal jadi bintang lagi. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Dia ini omongan bercapang. Sabar jangan ambil-ambil dulu. Anda bintang apa nih maksud Anda? Bintang iklan. Sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Akan ada momen. Kalau momen bintang tuh selalu dapet spot. Suatu saat dapet spot lagi. Karena bakat ya. Bakat ya. Samsir lu percaya sama gue sir. Ya ampun lu. Gak usah musrik. Mulut tukang fitnah bikin suruh orang percaya. Mulut suka fitnah. Suka bikin berita bohong. Suruh orang percaya. Tapi di satu pertanyaan sebelum masuk ke ultimate team coach. Yes yes oke. Ada masa vakum 5 tahun. Bagaimana caranya seorang pemain bola. Apalagi di Indonesia yang Bang Samsir tadi bilang. Fasilitasnya kurang dan lain sebagainya. Untuk mengembalikan performanya. Atau paling tidak fisiknya lah. Selama 5 tahun vakum loh. Bagaimana tuh caranya gitu. Ini untuk pemain-pemain yang mungkin baru mau. Masih muda. Yang berpikir vakum mungkin. Niat sama kemauan sih. Karena ketika gue tanda tangan Rans yang Liga 2. Berat gue itu 85 kilo. Anjir. Detik ini 71. Wah 71. Berapa lama tuh dia setahun? Setahun 14 kilo. Itu untuk bisa kembali bermain bola ya. Berarti cinta banget dengan sepak bola dong. Cinta banget. Dibandingkan uang di entertain ya. Darah gue memang bola gitu. Memang karena gue bersyukur. Orang kenal gue karena bola gitu. Mungkin di media sosial banyak yang benci gue. Ngejek gue jadi artis. Karena mereka lebih cinta gue jadi main bola. Oh. Ketika gue tanda tangan Rans. Orang tau gue kembali ke sepak bola. Gue inget. Raffi Whatsapp gue. Bro. Trending bro. Siamsir Alam kembali. Menurut gue itu suatu hal yang luar biasa. Karena. Orang memang cinta gue sebagai pemain bola. Iya. Dan pemain-pemain lain yang memilih untuk itu. Orang hujat karena cinta. Iya. Karena mereka pengen liat si orang ini bermain bagus di sepak bola. Dan detik ini. Gue. Sampai. Gak tau ya. Sampai match keberapa. Kita berhenti. Liga karena kejadian kemarin. Mungkin Rans sebelah seperti pertandingan. Di Liga 1 gue belum pernah main satu menit pun. Ada gue bikin honor di latihan. Gak ada. Gue tetep latihan. Karena gue cinta sepak bola. Karena gue gak mau bikin. Karena gue cinta ini tim. Karena gue tau gimana ini tim terbentuk. Dari awal. Mungkin banyak orang baru. Ketika di Liga 1. Pemain baru banyak. Tapi gue tau. Dari awal terbentuk ini tim gimana. Ownernya bagaimana. Ownernya cinta sepak bola bagaimana. Gue tau. Gue bisa. Gak milih bola lagi. Gue pergi ke entertain. Uangnya lebih besar. Tapi ntar dulu. Gue masih ada jiwa disini. Ini gue selesai disini dulu. Passion. Cinta. Betul. Gue gak main gak masalah. 11 pertandingan. 15 pertandingan gue gak main. Pertandingan 16 gue main. Gue cetak gol satu aja. Nama gue di atas. Orang cuma butuh satu gol gue. Itu aja yang gue pikir. Istri gue tiap kali. Kita bertanding. Gue dimasuk cadangan. Gue gak main istri gue. Kenapa sih kamu gak main gini? Tenang. Aman. Kamu doain aja. Demi Allah. Ada Whatsappnya. Doain aja. Walaupun seorang istri. Mau lihat suaminya main nih. Iya. Udah saya gak apa-apa. Tenang. Doain aja. Nanti ada waktunya gue. Di satu musim. Gue gak butuh 30 gol. Dua gol dari Samsir Alam aja. Nama gue naik. Itu aja. Itu. Dedikasi atas kecintaan ya. Terhadap sepak bola. Terhadap sepak bola. Begitu kalau orang cinta sepak bola. Bukan bikin klub untuk jadi footers ya. Ya Allah. Bukan bikin klub untuk dapet satu suara footers. Itu siapa? Eh. Satu-satu pertanyaan sebelum ultimation. Satu-satu lagi. Nah Samsir. Samsir Alam sejak usia muda sudah melanglang buana ke Urogoi, ke Belgia, ke Amerika. Satu pesan Samsir Alam untuk anak-anak muda yang sekarang juga sedang. Bermimpi. Bermimpi atau bahkan sekarang lagi di trial ke klub-klub Eropa ke luar negeri lah. Kan Samsir itu sudah mengalami fase panjangnya disitu ya. Apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan ketika kesempatan itu ada di luar negeri? Ketika dapet kesempatan, pertama lu harus pikir. Kenapa Tuhan kasih lu kasih kesempatan ini? Dari sekian banyak berjuta-juta orang. Lu yang dipilih nih. Manfaatin itu. Kerja keras buat itu walaupun gue yang gue bilang gak gampang. Lu harus seribu kali lipat lebih hebat dari mereka. Nangis darah, keringet darah saat itu gak apa-apa. Abis itu lu nikmatin. Karena ketika lu sukses. Karena pemain bola itu kebanyakan orang menengah ke bawah. Gue orang susah. Lu nangis darah disitu, lu mandi darah disitu setelah itu. Lu udah punya nama. Uang dateng. Lu beliin tuh orang tua rumah. Rumah yang layak. Hebat bro. Hidup lu hebat. Lu liat ibu bapak lu hidup layak. Tapi lu harus nangis darah dulu. Terima cacian dulu. Terima dianjing-anjingin. Terima dibilang pemain titipan. Orang ngatain-ngatain gue di media sosial. Hidup media aja kuota harian bos. Ngatain gue. Kuota harian lagi. Nanya kepikiran lagi. Kuota harian. Iya. Saya selalu bilang itu. Ngatain-ngatain gue kuota lu. Gue bayangin yang ngatain gue itu. Duduk. Kaki di atas begini. Rokok super. Ngatain gue. Hidup gue enak bos. Becinta aku super. Jogja ya. Itu yang gue pikir. Jangan. Jangan lu dengerin makian itu. Cuma dengerin dua hal. Ibu bapak lu. Terutama ibu lu. Gue. Manusia yang mengagungkan ibu gue. Sebejat-bejatnya lu. Ketika lu cium kaki ibu lu. Lu minta doa. Bu saya mau kerja. Salim ibu lu. Sampai ujung dunia pun. Doanya terkabul bro. Itu pesan gue. Orang tua yang terutama. Orang tua kerja keras sama gak boleh nyerah. Itu aja. Yang merasa tiba-tiba di tanah rantauan yang sekarang udah banyak kan. Tiba-tiba pengen pulang homesick dan lain-lain. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Karena kesabaran. Nangis aja dulu gak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Nangis lu pukul tembok. Terserah. Tapi tetap datang latihan. Kerja keras di latihan. Karena setelah itu lu pasti petik buah manis. Dan bisa membanggakan orang tua ya. Pasti. Pasti. Orang tua bisa nonton di tribun-tribun di Eropa. Kan VIP di Eropa. Luar biasa. Dan ketika kesempatan itu datang ambil aja berarti ya. Merem. Ambil. Bismillah. Abis itu baru pikir ya. Baru pikir. Terserah ya. Ambil. Biasa begitu. Biasa begitu. Tidak ambil. Ambil. Jangan dengerin ini. Jangan. Dia provokator sepak pemain-pemain muda nih. Begini nih. Ambil. Kamu tidak pengen sepak pemain Indonesia maju. Saya tahu. Fotos. Fotos. Anjing. Mulut-mulut. Oke. Seru sekali perbincangan dengan. Dengan kakek samsir alam ini memang. Kelas. 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 Dan berikutnya. Kita ada ultimate team. Yes. Nah. Bang. Samsir. Siap. Kita disini ada ultimate team. Ultimate team itu biasa kita suruh susun pemain-pemain Indonesia. Tapi ini spesial nih. Karena kita buka tadi dengan cerita kenakalan ya. Jadi. Kita buka. Sportcase tadi dengan cerita kenakalan ya. Jadi kita mau suruh untuk susun. Sebelas pemain. Bad Boy. Indonesia. Ini buat lucu-lucuan aja ya. Iya lucu-lucuan. Bukan berarti. Bad Boy itu bisa berarti. Kayak lucu ditongkrongan itu kan. Bad Boy bisa. Takutnya. Tapi tidak ngapain-ngapain. Tidak macam-macam. Tidak. Tolong ya netizen mulut ya. Jangan. Oke. Aman ya. Kita informasi 433. Aman. Bisa lihat langsung disana. Oke. 433. Aman. Aman. Keeper. Penjaga gawang. Kurnia Mega. Kurnia Mega. Entong, entong. Back kanan. Wih. Anak baik sekali. Siapa? Siapa? Anak baik sekali. Ini baik ya. Alvin Bibir. Tua Salamoni. Tidak bisa tidak lain itu. Oke. Back kiri. Back kiri. Wah ini ada banyak juga back kiri. Anak baik juga. Siapa? 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 Tubuhnya bersih. Bersih sekali. Diego Michel. Bahkan baru bilang. Baru bilang anak baik deh. Udah terus secara Diego. Oke. Dua back tengah. Dua back tengah. Banyak ini. Mana hati Les Tusev. Mana hati Les Tusev. Satunya lagi. Ini senior baik. Baik ya. Selalu pakai nomor 23. Tulis. Cap cap. Cap cap. Cap oke. Gelandang. Tiga gelandang. Tiga gelandang. Baru kali ini. Ini kan tim Les Tusev. Tim Wajern. Dirge Lasut. Maha Dirge Lasut. Oke. Di samping Dirge Lasut. Siapakah dia? Dia bukan bad boy sih. Tapi. Ketika dia otaknya. Gas wreck. Bad boy sekali. Risky Pelu. Risky Pelu. Ada timing ya. Ada waktu-waktunya. Satu lagi gelandang. Menyerang. Ini harus yang pernah main nama saya apa? Tidak usah. Tidak usah. Yang seluruh Indonesia. Mau samsil alam disitu juga boleh? Tidak. Anak baik ini. Anak baik juga. Iya. Baik sekali. Suka makan. Make spicy. Hamburger. Stefano Lilipali. Oh, Fano. Kakak Fano. Oke. Saif kanan. Di kanan. Oke, saif-saif ini banyak stoknya. Kalau betul. Bingung juga ya. Bingung yang paling bad boy atau bingung? Enggak masalahnya. Ini pemain pilihan saya. Tapi dia anak baik-baik. Okto Maniani. Kanan. Eh, kiri. Ini pemain top. Top. Kainik bagus, luar biasa. Main paling kalem, tidak emosian. Ferdinand Sinaga. Santun. Santun. Hampir alam. Akhirnya. Sumpah saham satu orang. Ini kalau dia datang ini, semua ini kalah. Dengar kebet boyannya. Oke. Satu orang. Ultimate nih. Ultimate. Ini kalau dia masuk, suasana pesta kacau. Mau bisa ngetahuan. Sama. Sama. Dua please dua. Iya dua boleh. Dua boleh. Dua boleh. Dua sama. Patrick banget itu semua. Timo, oke. Ya tolong. Oke. Pemilih klub, kalau mau beli pemain ini, kalian juara. Skuatin ya. Skuat top sekali. Oke. Pelatih. Pelatih dulu pelatih. Pelatih. Ini yang sok bijak biasanya. Bijak tapi, ayo. Saya gak bilang sok bijak ya. Tapi diantara semua pemain ini. Oh, ada mungkin. Saya gak tau ya. Stefano mungkin tidak pernah ditangani dia. Tapi dia yang bisa meredah kita semua. Oh iya. Oke. Rahmat Darmawan. Kalau coach RD ini aman ya. Tim ini nih ya. Tim ini aman. Iya. Squad 2011 kan coach RD ada Otto. Ada Jansir, ada Ferdinand. Rata-rata ini. Ada Dirga Lasut, Mana Hati. Siapa kapten yang bisa memimpin tim ini? Tuhan, semua kapten nih. Sama, tetap. Dua-tiga. Sama dua-tiga. Hamka Hamza. Hamka Hamza. Karena bisa kontrol juga kan. Maksudnya bisa kontrol anak-anak. Bantu pelatih. Kita layak kumpulnya cuma. Semua kumpul. Kumpul semua. Cuma ada Hamzah ya. Cuma ada Hamzahnya. Hamza Hamzah. Oke. Oke ini Samsir. Ini saya mau nanya nih. Kalau di tim ini ada misalnya bentrok. Terjadi keributan. Siapa yang akan memisahkan? Misalnya nih. Antara pemain gak bisa nih misain bang. Manager ya misain. Makanya. Coach RD disitu tuh buat misain. Coach RD yang paling adem disitu. Paling adem. Karena supaya menghandle ini manusia-manusia ini. Bang. B kanan. Siapa bisa dengar dia? Tadi sama Coach RD tunduk. B kanan ini. Coach RD cuma gini. Diam ya. Diam. Sepatu taris. Sepatu buka langsung. Oke. Semuanya. Oke oke. Tim cocoknya. Ini tim bagus. Sumpah ini tim bagus sih. Juara ini Samsir kalau ada. Tim ini. Insya Allah langsung. Insya Allah juara. Super Sam saja. The best. The best. The best. Super Sam 2 loh. Pertama kali ultimative gitu. Karena susah pilih antara salah satu. The best sih. The best. The best. Ini pemain-pemain ini memang mungkin yang belum tagging aja nih. Tagi-gaji nih. Tapi pemain. Di antara ini ya. Yang bukan dari timur cuma dua. Siapa tuh? Keeper. Kurnia Mega. Sama manager. Rahmat Darwala. Meninan Sinaga kan pernah di Wamena. Dia juga bukan timur bang. Tidak. Anda sudah darat timur. Sudah terbawa nih manusia-manusia ini. Sudah terbawa. Maksudnya yang tidak pernah. Diego juga timur. Iya. Diego juga juga timur. Maksudnya yang tidak pernah ada di ini kan. Bang Kurnia kan main di Malang. Iya. Di Malang aja kan. Kalau yang ini nih bagus campur semua ini. Suka memang jalan sama-sama semua. Iya kan. Timur Pride ini. Sedikit-sedikit istilahnya. Tabakar. Menyalah. Kakak kelas. Ini sudah ada. Biar bisa komen-komen di Instagram. Tapi kalau manager tuh. Sukses dengan Persipura. Iya. Bisa handle kan. Bisa handle. Bisa handle Persipura. Iya. Sumpah ini squad juara nih. Keren ini. Keren nih. Yang abang tadi bilang. Ketika bintang akan menjadi bintang. Iya. Itu yang saya doakan buat abang Kurnia Mega. Amin. 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 Apapun yang terjadi. Saya udah lama gak ketemu abang Kurnia Mega. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi bang. Semua pencinta sepak bola. Semua pemain. Hati. Masih buat abang. Iya. Kita doakan gak tahu mau kesisat apa. Tidak peduli abang bisa main atau enggak. Lagi. Tapi abang masih berkecimung di sepak bola. Dan bisa berkumpul dengan teman-teman. Bisa berkumpul dengan teman-teman. Itu karena. Rata-rata disini pun. Beberapa pemain kalau kita suruh pilih ultimate team. Kipernya ada nama Kurnia Mega. Keluar pasti. Pasti keepernya Kurnia Mega. Iya. Oke dan inilah sebelas ultimate team dari Syamsir Alam. The best. Dirga langsung sama Rizky Pelu itu kalau kita lihat muka kesabar. Iya kan? Dari muka saja ya. Rizky Pelu mungkin sabar. Tapi Dirga langsung semakin sabar. Tato semakin sabar. Sekarang kita akan masuk ke SSB. Sobat Sporti bertanya. Kita kemarin bilang ke Sobat Sporti bahwa akan ada Syamsir Alam kesini mampir. Dan pertanyaannya banyak banget. Kita pilih beberapa aja ya. Sekarang yang pertama dari Polispogis. Syamsir, Anda pernah masuk list seleksi untuk squad SEA Games 2011. Namun Coach RD akhirnya mau lebih memilih Titus Borai, Patris Wangai dan Yonki Aribowo. Untuk mengisi pos lini depan. Saat itu Anda memang murni kalah bersaing. Atau karena sudah memasuki fase penurunan karir. Sudah dibahas tadi ya? Sudah dibahas tadi karena saya mungkin telat bergabung. Mungkin Coach RD tahu. Iya. Itu telat bergabung. Iya. Oke berikutnya dari Kiki Prayugi. Siapa pelatih paling berpengaruh di jenjang karir Samsir Alam? Dua. Siapa? Cesar Passovik. Oke. Orang Ruguay sama Rama Termawan. Rama Termawan. Coach RD. Kalau Coach yang di samping? Di atas. Iwan Setiawan. Tiga kan? Ayah, ayah, ayah saya. Awas kena semprot dari atas. Alamualaikum. Peran dilatih Coach Iwan di mana Samsir? Dia yang menemukan saya. Kita piala ASEAN di Kamboja. Kok dia yang ini ya? Dia pelatih saya. Kebetulan ayah saya lagi ada rejeki. Ayah saya juga ikut ke Kamboja. Iya. Kita main di sana bisa tanya Coach Iwan siapa. Saya top score di sana, saya striker. Ketika kita di sana, Coach Iwan punya anak keempat lahir. Dia bingung namanya siapa. Ayah saya yang namain. Kamboja. Ketika kita lagi di Kamboja. Nama anaknya Coach Iwan yang keempat, Kamboja. Jadi dia pelatih yang bersejarah buat saya. Menemukan awal-awal Samsir Alam ya. Oke berikutnya dari Ibnu Harsyu di Yono. Di antara pemain berikut, tandem ketika di SAD, mana yang menurut Samsir Alam cocok sebagai duet? Yang di Sofyan, Alan Marta atau Abdurrahman? Siapa pemain angkatan SAD yang paling dekat dengan Samsir? Apakah masih komunikasi? Eh Ibnu, salah satu-satu pertanyaan. Masih ada pintaan tambah berikut. Siapa pemain angkatan SAD yang paling dekat dengan Samsir? Apakah masih komunikasi? Atau sekedar beri unifon futbol dengan Eksat Uruguay? Nah duet dulu. Siapa duet? Alan Marta. Alan Marta. Kalau yang paling dekat? Bibir. Alvin Tassalamone. Sir, apa sih yang membuat Samsir sangat dekat dengan Alvin? Tidak tahu ya. Dia dekatnya terus. Makanya saya bilang dia udah termasuk punya dalet timur. Yang gue paling aneh ingat gak waktu? Alvin, kenapa Alvin bahasa Uruguay-nya pinter? Ya karena saya disana bergaul. Yang lain itu pendidikan formal. Saya itu pendidikan di segala. Spor 77? Siapa yang punya Spor 77 nih? Lebih fair. Undang kita bertiga. Oke. Oke kita akan bertemukan ya. Biar kisah ini selesai. Mana hati Alvin yang saya. Oke. Saya jamin. Mereka berdua tidak berani bicara. Saya yang bicara. Ide menarik. Ide menarik. Tapi siap-siap meja patah. Anak general saya dihacat. Oke ya. Oke berikutnya. Dari Suluh Pandu, Sultan Mafti. Penyesalan terbesar selama karir dan menurut dia faktor apa yang jadi penyebab karir dia berubah dari Wonder Kid Indonesia. Jadi seperti sekarang yang tidak sesuai ekspektasi. Penyesalan terbesar. Ekspektasi pasti berbeda Bang ya. Ekspektasi saya pun saya kecewa sama diri saya. Oke. Tapi terkadang kecewa sama diri sendiri tidak bisa juga ketika tidak didukung keadaan Bang. Hmm. Jadi saya tidak mungkin menjadi gila kepada diri sendiri ketika keadaan tidak mendukung. Oke. Jadi lebih baik saya beradaptasi dengan keadaan. Mengikuti alur. Ya saya jadi seperti ini. Jadi yang saya bilang sampai detik ini pun saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Oke. Dan penyesalan tidak ada ya karena sudah mengikuti semua alur yang. Saya sudah mengikuti semua, saya sudah mengikuti kesempatan. Menurut saya tidak ada penyesalan. Detik ini saya sudah punya keluarga yang baik. Anak dua yang cantik sama ganteng. Semua sehat alhamdulillah tidak ada penyesalan diri saya. Menurut diri samsi alam tidak ada gagal. Semuanya pelajaran. Oke. Semuanya pelajaran ya. Apa mungkin penyesalan terbesar dekat dengan Alvin dulu. Itu coba dipikir. Apakah itu? Mungkin saya sedih. Kenapa? Kalau tidak ada diri di hidup saya mungkin saya bisa lebih bagus. Alvin. Tapi Alvin. Terutama Alvin ya. Jantung hati. Sama saya sumpah. Jantung hati saya sama dia tuh mau bagaimanapun. Dia emosi saya, emosi saya bagaimana. Dia diam aja. Karena dia sudah tahu saya bagaimana. Besti, besti, besti. Besti. Gikir binatang. Alvin kalau rotonya mana hati sama plus ini. Pasti bagi-bagi kita berhenti. Ini ada dua ini ada apa dengan saya? Padahal tidak ada. Teman-teman Anda sendiri kayak Alvin. Sekali cinta sekali. Yang memang cinta Anda. Kita cuma memang anjing. Memang luar biasa memang. Tapi sudah pernah ke Tulehu? Sudah lewat aja Bang. Belum pernah nginep. Oh belum pernah nginep. Satu saat nanti nginep di sana. Saya juga lewat sih. Tapi satu anak Tulehu. Yang dari kecil juga. Dia pertama kali datang ke Jakarta buat menibah ilmu. Buat ke Timnas sama Kutiwan Setiawan. Sempat nginep di rumah saya. Satu orang. Siapa itu? Ramdan Nile Seteluhu. Oh Ramdan Nile Seteluhu. Saya sekali. Ramdan Nile Seteluhu. Tapi dia tidak masuk di line up tadi ya? Aman ya? Karena dia baik sekali. Tidak bisa dicari celah. Tidak ada celah. Tidak ada celah. Kalau saya cari celah dia ditempeling. Dia tuh kepala suku. Apa kabaran? Apa kabaran. Apa kabaran. Oke kita punya oleh-oleh. Siap untuk Samsir Alam. Samsir Alam. Mana nih? FUT. FUT. Coba dibacakan Bang Mamat. Samsir Alam. Samsir Alam. Nomor 6. Nomor 6. Wonder Kid. Yes. 100 second striker. Yes karena ini merupakan. Menurut kita adalah posisi terbaiknya Samsir ya? Terima kasih Bang. 2008 SAD Uruguay. Siap. 16 detik gol tercepat. Terima kasih. Para cetak gol di detik ke 16 waktu itu. Bukan playboy. Sangat tidak. Oke. Oke. Kita sangat. Tidak. Percaya. Saya tipe monogami. Oh satu saja. Terus ya. Tapi. Ayo. Jangan bikin kita muka berubah tolong. 2021 RANS. RANS kan dia Bang. RANS kan dia. Siap. Terima kasih Bang. Oke silahkan. Di tanda tangan. Di tanda tangannya dulu. Silahkan Bang Samsir. Di tanda tangan. Akan kita. Nanti tapi FUT. Bertiga kayaknya seru itu ya? Bertiga kayaknya dateng. Seru sekali sih. Itu boleh sih. Itu boleh. Itu bagus tuh. Kenapa tidak kepikiran ya? Kita tunggu mereka libur lah ya. Iya. Karena orang menunggu serial killer tadi. Iya. Serial. Siapa pembunuh anak jenderal tadi? Orang menunggu. Ini siapa sebenarnya? Oke. Oke. Coach tolong ditaruh di ujung. Kita juga ada oleh-oleh. Dari Reors. Silahkan dipakai untuk latihan. Siap. Terima kasih Bang. Atau dimana. Anda kan pernah kasih saya jersey. Siap. Di suatu tempat. Tapi tar dulu. Eh tar dulu. Tidur sah. Tidur sah. Kamu diam. Semua saya bahas. Silahkan. Astagfirullahaladzim. Oke. Ketika saya kasih jersey. Astagfirullahaladzim. Ketika saya kasih jersey. Babang Mamat Al-Katiri. Oke. Di manakah jersey itu. Jersi masih ada. Selesai. Jersi masih ada. Masih ada. Jersi masih ada. Dan di vak-fak. Ada di vak-fak. Ada di vak-fak. Oke aman. Tapi kenapa saya dengar abang pulang pakai kursi roda. Tidak ada. Itu fitnah. Dapat sledding. Tidak. 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 Itu kan yang waktu duduk di depan kita. Ada yang pakai kursi roda kan. Nah terus itu saya mau bawa ke bawah. Buat dia. Buat beliau itu. Kan ada yang pakai kursi roda itu. Abang tolongin dia. Iya. Jadi mereka. Oh. Jadi saya mau bawa. Darmawan. Baik. Bawa ke bawah. Saya belum bawa. Sudah duduk-duduk. Duduk di kursi roda. Iya. Sambil tunggu orangnya kan. Pakai jersey samsir. Pakai jersey itu. Karena di situ itu dia kasih jersey langsung saya pakai. Oke. Langsung saya pakai lapis kan. Kok bisa ada di kursi roda? Tidak. Itu cuma foto itu cuma duduk-duduk. Oh foto aja. Foto aja. Tidak mabuk. Tidak ada umur sama. Orang cuma di tempat kopi. Ada kursi roda langsung dituduh negatif. Eh. Itu kopi ya. Kopi. Kopi pasti. Kopi. Sudah ini rius ya. Terima kasih. Oke saya. Aduh. Saya padahal mau doa-doa. Ternyata kalian pernah kenal sebelum ini ya. Udah jauh kenal ya. Tidak bisa dibahas. Tolong. Tolong ya. Oke. Kalau kakak Samsir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banget. Seru banget. Seru banget. Yang kita harapkan semoga bahagia terus. Itu yang paling penting sih. Bahagia. Sehat-sehat. Tidak ada apa-apa. Amin. Kedepannya. Salam buat anak istri juga. Siap. Anak dua ya. Nanti besok-besok datang dengan Alvin. Suruh. Bang. Tapi yang saya harapin. Eh. Semua sehat. Selamat tolong. Apa dia kan panggung. Ini mana telestus ya. Oke. Ini Alvin. Dibikin kita. Saya di tengah. Oke. 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 Segera ya. Saya bicara semuanya bang. Oke. Oke. Segera. Kita akan mempertemukan ke tiga orang gini. Tiga mas ketir nih. Iya. Tiga mas ketir. Tiga idiot sebenarnya. Tiga idiot. Tiga-tiganya jenius sebenarnya. Iya. Cuma. Cuma aneh-aneh. Tiga orang gini. Oke. 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 Pokoknya intinya saya terus. Amin. 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 Sama. Kalau begitu teman-teman. Saya Muhammad Al-Katiri pamit. Saya Iriman Pradip. Kita juga pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk. Samsir Alham. The one and only. Terima kasih.